William Henry Bill Guides ketiga, lahir di Seattle, Washington, tanggal 28 Oktober tahun 1955, umur 65 tahun, adalah seorang tokoh bisnis, investor, filantropis, penulis asal Amerika Serikat, serta mantan CEO yang saat ini menjabat sebagai ketua Microsoft, perusahaan perangkat lunak yang ia dirikan bersama Paul Allen. Ia menduduki peringkat tetap di antara orang-orang terkaya di dunia dan menempati peringkat pertama sejak 1995 hingga 2009, tidak termasuk 2008 ketika ia turun ke peringkat 3. Guides termasuk salah seorang pengusaha revolusi komputer pribadi terkenal di dunia. Meski demikian, taktik bisnisnya dikritik karena dianggap anti-kompetitif. Pada tahap-tahap akhir kariernya, Guides melakukan beberapa usaha filantropi dengan menyumbangkan sejumlah besar dana ke berbagai organisasi amal dan program penelitian ilmiah melalui Bill dan Melinda Guides Foundation yang didirikan tahun 2000. Bill Guides mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat eksekutif tertinggi di Microsoft pada bulan Januari tahun 2000. Ia masih menjabat sebagai ketua dan membentuk jabatan Kepala Arsitek Perangkat Lunak. Pada Juni tahun 2006, Guides mengumumkan bahwa ia akan bekerja paruh waktu di Microsoft dan purna waktu di Bill dan Melinda Guides Foundation. Ia melimpahkan secara bertahap semua pekerjaannya kepada Ray Ozzy, Kepala Arsitek Perangkat Lunak dan Craig Mundi, pejabat riset dan strategi tertinggi Microsoft. Hari kerja purna waktu terakhir Guides di Microsoft adalah tanggal 27 Juni tahun 2008. Saat ini, ia masih bekerja di Microsoft sebagai ketua non-eksekutif. Kehidupan awal Perkenalan dengan komputer Guides lahir di Seattle, Washington, dari pasangan William H. Guides, Sir, dan Mary Maxwell Guides. Ia memiliki darah Inggris, Jerman, Skotlandia, dan Irlandia. Keluarganya termasuk masyarakat menengah ke atas, ayahnya adalah pengacara ternama, Ibunya menjabat sebagai anggota Dewan Direktur First Interstate Bank System dan United Way, dan ayahnya, J. W. Maxwell, adalah Presiden Bank Nasional. Guides memiliki seorang kakak bernama Christiane dan seorang adik bernama Libby. Ia merupakan keturunan keempat dalam keluarganya, namun dikenal sebagai William Guides ketiga atau Trey karena ayahnya menyandang akhiran dua. Guides tertarik dengan komputer sejak saat ia masih berusia belia. Perkenalannya dengan komputer terjadi ketika ia berusia 13 tahun. Saat itu, Mother's Club di sekolahnya, Lakeside School, membeli sebuah terminal teletype model 33ASR dan beberapa komputer general elektrik, GE, untuk para siswa. Melihat komputer tersebut, Guides tertarik dan mulai mempelajarinya. Ia tertarik dengan kemampuan mesin tersebut mengeksekusi kode perangkat lunak dengan sempurna dan menulis program komputer pertamanya di sini menggunakan bahasa pemrograman basic. Ketika ia mengenang kembali masa-masa itu, ia mengatakan, ada sesuatu yang pas dengan mesin tersebut. Dari sana, ia mempelajari sistem lain, termasuk sistem mini komputer DATCH PDP, khususnya PDP-10 yang dimiliki oleh Computer Center Corporation, CCC. Penggunaan komputer PDP-10 ini dibatasi waktu. Guides bersama beberapa temannya seperti Paul Allen, Rich Whalen, dan Ken Evans, memutuskan untuk mengeksploitasi sebuah bug pada sistem operasi untuk memperoleh waktu tambahan penggunaan komputer. Namun mereka tertangkap tangan dan akhirnya dilarang oleh CCC untuk mengakses sistem itu selama musim panas. Mempelajari bahasa pemrograman Menjelang akhir masa hukuman, keempatnya malah ditawarkan untuk menemukan bug lain di perangkat lunak CCC dengan imbalan waktu tambahan untuk penggunaan komputer. Di kantor CCC inilah, Guides mempelajari kode sumber berbagai program, termasuk program yang ditulis dalam bahasa FORTRAN dan LISP. Ia dan kawannya bekerja di sana hingga tahun 1970 ketika CCC ditutup karena bangkrut. Pada tahun berikutnya, Information Sciences, Inc. mempekerjakan empat siswa leksai tersebut untuk menulis program pembayaran gaji dalam bahasa cobol dan memberikan royalti untuk penjualan program tersebut sebagai tambahan hak akses ke komputer perusahaan. Guides juga mendapat pekerjaan tambahan ketika sekolah memintanya untuk membuat program pengatur jadwal kelas siswa. Guides memanfaatkan ini dengan mengubah sebagian program agar ia ditempatkan di kelas yang didominasi perempuan. Pada usia 17 tahun, Guides dan Allen mendirikan TRAVO data yang fokus pada sistem penghitung lalu lintas yang berbasis prosesor Intel 8008. Guides lulus dari Lakeside School pada tahun 1973. Setelah itu ia mengambil tes SAT dan mendapatkan skor yang sangat tinggi, yaitu 1590 dari 1600. Dengan nilai itu, ia diterima di Harvard, Cholle G. di mana ia bertemu dengan Steve Ballmer yang kelak menggantikan Guides sebagai CEO Microsoft. Pada tahun keduanya di Harvard, Guides merancang sebuah algoritme untuk penyortiran panekuk sebagai solusi atas satu dari serangkaian masalah yang belum terpecahkan dalam kelas kombinatorika oleh Harry Lewis, salah seorang profesornya. Solusi Guides memegang rekor sebagai versi tercepat selama 30 tahun, penggantinya justru lebih cepat 1% saja. Solusinya kemudian diresmikan dalam bentuk cetakan bekerjasama dengan ilmuwan komputer Harvard, Christos Papa Dimitriou. Guides tidak punya rencana belajar tetap ketika menjadi mahasiswa di Harvard dan menghabiskan banyak waktunya dengan menggunakan komputer sekolah. Guides masih berkomunikasi dengan Paul Allen, dan ia bergabung dengannya di Honeywell pada musim panas 1974. Pada tahun berikutnya, MITS Altair 8800 berbasis CPU Intel 8080 diluncurkan, dan Guides dan Allen melihat peluncurannya sebagai kesempatan untuk mendirikan perusahaan perangkat lunak komputer sendiri. Dia telah membicarakan keputusan ini bersama orang tuanya yang sangat mendukungnya setelah mereka melihat antusiasme Guides untuk mendirikan perusahaan. Microsoft Setelah membaca majalah Popular Electronics edisi Januari 1975 yang mendemonstrasikan Altair 8800, Guides menghubungi Mikro Instrumentation and Telemetry Systems, MITS, pencipta mikrokomputer baru tersebut, dan menginformasikan bahwa ia dan teman-temannya sedang mengerjakan penerjemah basic untuk digunakan sebagai platformnya. Kenyataannya, Guides dan Allen tidak memiliki komputer Altair dan belum menulis sebaris pun kode basic, mereka hanya ingin membuat MITS tertarik. Menanggapi informasi tersebut, Presiden MITS Ed Roberts setuju menemui mereka untuk melihat demonya. Dalam kurun beberapa minggu, mereka mengembangkan emulator Altair yang beroperasi di sebuah minikomputer dan kemudian penerjemah basic. Demonstrasi yang diadakan di kantor MITS di Albuquerque tersebut berhasil dan menghasilkan kesepakatan dengan MITS untuk mendistribusikan penerjemah ini dengan nama Altair Basic. Untuk keperluan proyek ini, Paul Allen dipekerjakan di MITS. Guides kemudian memutuskan untuk absen dari Harfat untuk bekerja bersama Allen pada November tahun 1975. Mereka membuat perusahaan kemitraan dan memberinya nama Microsoft dengan kantor pertamanya di Albuquerque. Satu tahun berikutnya, tanda penghubung pada nama Microsoft dihapus dan pada tanggal 26 November tahun 1976, nama dagang Microsoft didaftarkan di Kementerian Luar Negeri New Mexico. Guides tidak pernah kembali ke Harfat untuk menyelesaikan studinya. Saat basic Microsoft dikenal secara luas oleh para penggemar komputer, Guides menemukan bahwa salinan prapasarnya telah bocor ke masyarakat dan didistribusikan secara meluas. Pada Februari tahun 1976, Guides menulis Open Letter to Hobbies di surat berita MITS yang menyatakan bahwa MITS tidak boleh memproduksi, mendistribusikan, dan mempertahankan perangkat lunak berkualitas tinggi tanpa membayarnya. Surat ini disambut dingin oleh banyak penggemar komputer, namun Guides mempertahankan keyakinannya bahwa para pengembang perangkat lunak harus mampu meminta bayaran. Microsoft terbebas dari MITS pada akhir 1976 dan terus mengembangkan perangkat lunak bahasa pemrograman untuk berbagai sistem. Pada tanggal 1 Januari tahun 1979, Guides memindahkan kantor pusat Microsoft dari Albuquerque ke Belfu, Washington. Pada tahun-tahun awal Microsoft, semua karyawan punya tanggung jawab besar atas bisnis perusahaan. Guides mengawasi rincian bisnis dan juga menulis kode. Pada 5 tahun pertama, Guides secara pribadi meninjau setiap baris kode yang dikirimkan perusahaan, dan sering menulis ulang beberapa bagian kode agar terlihat pas. Kemitraan dengan IBM Pada tahun 1980, IBM membujuk Microsoft untuk menulis penerjemah basic untuk komputer pribadi mereka selanjutnya, IBM PC. Ketika perwakilan IBM menyebutkan bahwa mereka butuh sebuah sistem operasi, Guides memberi rujukan kepada Digital Research, DRI, pembuat sistem operasi CPM yang banyak digunakan pada masa itu. Namun, diskusi IBM dengan Digital Research tidak membuahkan hasil, dan mereka tidak mencapai persetujuan lisensi. Perwakilan IBM Jack Sams menyebutkan masalah tersebut pada pertemuan selanjutnya dengan Guides dan memintanya untuk mencari sebuah sistem operasi yang layak. Beberapa minggu kemudian, Guides berencana menggunakan 86DOS, KIDOS, sebuah sistem operasi mirip CPM yang dibuatkan perangkat lunaknya oleh Tim Patterson dari Seattle Computer Products, SCP, sama seperti PC, IBM Microsoft membuat persetujuan dengan SCP untuk menjadi agen lisensi eksekutif, dan di kemudian hari sebagai pemilik mutlak 86DOS. Setelah mengadaptasi sistem operasi untuk PC, Microsoft mengirimkannya ke IBM dalam bentuk PC-DOS dengan imbalan bayaran AS 50 ribu dolar. Guides tidak menawarkan pemindahan hak cipta sistem operasi ini, karena ia yakin produsen perangkat lunak lain akan meniru sistem IBM. Mereka benar, dan penjualan MES-DOS menjadikan Microsoft pemain utama dalam industri komputer. Pada tanggal 25 Juni tahun 1981, Microsoft di bawah Guides melakukan restrukturisasi yang menggabungkan kembali perusahaan di negara bagian Microsoft dan menjadikan Guides Presiden dan Ketua Dewan Microsoft. Windows Microsoft meluncurkan versi retail pertama Microsoft Windows pada tanggal 20 November tahun 1985, dan pada bulan Agustus, perusahaan ini mencapai persetujuan dengan IBM untuk mengembangkan sistem operasi terpisah bernama OS 2. BMSG kedua perusahaan ini berhasil mengembangkan versi pertama dari sistem ini, perbedaan tingkat kreativitas merusak kerjasama ini. Guides mengeluarkan memo internal pada tanggal 16 Mei tahun 1991 yang mengumumkan bahwa kerjasama OS 2 berakhir dan Microsoft mengalihkan operasinya ke pengembangan kernel Windows NT. Gaya Manajemen Sejak pendirian Microsoft tahun 1975 hingga 2006, Guides memegang tanggung jawab besar terhadap strategi produk perusahaan. Bia secara agresif memperluas jajaran produk perusahaan dan ketika Microsoft berhasil mendominasi pasar ia mempertahankannya sekuat tenaga. Ia mendapat reputasi sebagai orang yang menjauhkan diri dari sekitarnya. Pada awal 1981, seorang eksekutif industri mengeluh kepada masyarakat bahwa Guides terkenal karena tidak bisa dihubungi melalui telepon dan tidak membalas panggilan telepon. Sebagai seorang eksekutif, Guides secara rutin bertemu dengan manajer senior dan manajer program Microsoft. Beberapa pengakuan langsung dari rapat ini menyebutkan Guides sebagai orang yang menyerang dengan kata-kata dan memarahi manajer ketika mengetahui ada lubang ada strategi bisnis atau proposal mereka yang menempatkan rencana jangka panjang perusahaan di ujung tanduk. Ia sering memotong presentasi dengan komentar seperti, itu hal terbodoh yang pernah aku dengar. Dan, lebih baik kamu mengembalikan opsimu dan bergabung dengan korps perdamaian. Ketika bawahannya terlihat menunda-nunda pekerjaannya, Guides dikenal mengutarakan kata-kata sarkastik, biar aku saja yang mengerjakannya akhir minggu nanti. Sebagian besar peran Guides di Microsoft hanya menangani manajemen dan tugas eksekutif. Meski begitu, ia adalah pengembang perangkat lunak aktif pada tahun-tahun awalnya, terutama pada produk bahasa pemrograman Microsoft. Ia juga secara tidak resmi menjadi bagian dari tim pengembang sejak mengerjakan TRS-80 Model 100 dan juga menulis kode pada akhir 1989 yang diikut sertakan dalam produk-produk perusahaan. Pada tanggal 15 Juni tahun 2006, Guides mengumumkan bahwa ia akan menghentikan pekerjaan hariannya selama dua tahun berikutnya untuk memfokuskan diri pada aktivitas filantropi. Ia menyerahkan tugasnya kepada dua orang yang menggantikannya, yaitu Rai Ozi untuk manajemen harian dan Craig Mundi untuk strategi produk jangka panjang. Tuntutan Persaingan Tidak Sehat Dalam operasinya, Microsoft di bawah Bill Guides melakukan banyak tindakan yang menjurus pada tuntutan persaingan tidak sehat misalnya kasus United States V. Microsoft yang terjadi pada tahun 1998. Putaran pertama kesaksian menunjukkan Guides memberikan jawaban yang tidak jelas dan mengatakan, aku tidak ingat, berkali-kali sampai hakim tertawa kecil. Lebih buruknya lagi, banyak penyangkalan dan pembelaan, tidak tahu yang dijawab kepala teknologi ini dibantah oleh jaksa dengan menampilkan bagian-bagian surel yang dikirim dan diterima Guides. Guides kemudian mengatakan bahwa ia perlu melawan upaya-upaya David Boyes, penyidik kala itu, untuk menyalahartikan kata-kata dan tindakannya. B. Guides mengatakan, apakah aku mengelak pertanyaan Boyes? Ya, aku mengaku bersalah. Apapun hukumannya haruslah dijatuhkan kepadaku, atas ketidaksopanan yang sangat terhadap Boyes. Meski Guides meyangkal, hakim memutuskan bahwa Microsoft telah melakukan monopolisasi dan pengikatan, dan menghambat persaingan, serta melanggar undang-undang antitrust Sherman. Kemunculan di iklan Guides muncul di beberapa iklan yang mempromosikan Microsoft pada tahun 2008. Iklan pertama, yang juga dibintangi Jerry Seinfeld, adalah percakapan 90 detik ketika Seinfeld berjalan di depan toko sepatu diskon, Soe Circus, di sebuah mall dan melihat Guides membeli sepatu di toko tersebut. Si penjual berusaha menjual sepatu yang ukurannya lebih besar satu nomor kepada Guides. Ketika Guides membayarnya, ia memegang kartu diskonnya yang menampilkan versi suntingan foto wajahnya ketika ditangkap di New Mexico pada tahun 1977 akibat pelanggaran lalu lintas. Ketika mereka berdua berjalan keluar mall, Seinfeld bertanya kepada Guides apakah ia telah menyatukan pikirannya dengan para pengembang lain. Setelah dijawab ia, ia bertanya lagi apakah mereka bekerja sama untuk membuat komputer yang bisa dimakan, dan Guides menjawab ia. Beberapa orang mengatakan bahwa iklan ini merupakan penghormatan atas acara Seinfeld, Seinfeld. Pada iklan kedua, Guides dan Seinfeld menginap di rumah sebuah keluarga kelas menengah dan mencoba menyesuaikan diri dengan orang-orang biasa. Pasca Microsoft Sejak meninggalkan Microsoft, Guides melanjutkan aktivitas filantropinya dan di antara proyek-proyek lain, membeli hak video serial messenger lecturers berjudul The Character of Physical Law disampaikan di Cornell University oleh Richard Feynman pada tahun 1964 dan direkam oleh BBC. Video-video tersebut tersedia untuk umum secara daring di proyek Tufa Microsoft. Pada April tahun 2010, Guides diundang untuk mengunjungi dan menyampaikan ceramah di Massachusetts Institute of Technology. Ia meminta mahasiswa untuk menangani masalah-masalah besar dunia yang akan mereka alami pada masa depan. Kehidupan pribadi Guides menikahi Melinda Frenz pada tanggal 1 Januari tahun 1994. Mereka dikaruniai tiga orang anak, Jennifer Catherine Guides, lahir 1996, Rory John Guides, lahir 1999, dan Foy B. Adele Guides, lahir 2002. Rumah keluarga Guides merupakan sebuah rumah bawah tanah di sisi sebuah bukit yang menghadap Lake Washington di Medina. Menurut catatan publik King County, pada 2006 nilai total properti, tanah dan rumah keluarga Guides adalah $125 juta, dan pajak properti setiap tahunnya sebesar $991 ribu. Rumah seluas 66 ribu kaki persegi, 6.100 meter persegi, ini memiliki kolam renang seluas 60 kaki, 18 meter, dengan sistem musik bawah air, serta gimnasium seluas 2.500 kaki persegi, 230 meter persegi, dan ruang makan seluas 1.000 kaki persegi, 93 meter persegi. Termasuk di antara akuisisi pribadi Guides adalah Kodex Lester, yaitu koleksi tulisan Leonardo da Vinci, yang dibeli Guides senilai $30,8 juta melalui pelelangan tahun 1994. 1994, Guides juga dikenal sebagai seorang kutub buku, dan langit-langit perpustakaan besar di rumahnya dipenuhi ukiran kutipan dari The Great Gatsby. Ia juga senang bermain kartu bridge, tenis, dan golf. Guides pernah menempati peringkat pertama pada daftar orang terkaya Forbes 400 sejak 1993 hingga tahun 2007, dan peringkat 1 pada daftar The World's Reaches Papal Forbes sejak 1995 hingga 2007 dan 2009. Pada 1999, kekayaan Guides pernah melewati angka $101 miliar, akibatnya media menyebutnya sebagai centi bilionaire. Sejak 2000, jumlah nominal sahamnya di Microsoft menurun karena jatuhnya harga saham Microsoft setelah pecahnya gelembung.com dan sumbangan multi miliar dolar kepada berbagai yayasan amal. Pada wawancara bulan Mei tahun 2006, Guides berkomentar bahwa ia bukanlah orang terkaya di dunia karena ia tidak suka perhatian yang muncul akibat gelar tersebut. Guides memiliki beberapa investasi di luar Microsoft yang pada 2006 menggajinya sebesar $616.667 serta bonus $350.000 sehingga totalnya mencapai $966.667. Ia mendirikan Corbis, sebuah perusahaan gambar digital, pada tahun 1989. Pada tahun 2004 ia menjadi Direktur Berkshire Hathaway, perusahaan investasi yang diketuai oleh sahabat lamanya, Warren Buffett. Pada Maret tahun 2010, Bill Guides menempati peringkat kedua sebagai orang terkaya di dunia setelah dikalahkan Carlos Slim. Filantropi Guides mulai menghargai harapan masyarakat terhadapnya ketika opini publik terus menyatakan bahwa Guides mampu menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk amal. Guides mempelajari karya Andrew Carnegie dan John D. Rockefeller, dan pada 1994 ia menjual sebagian sahamnya di Microsoft untuk mendirikan William H. Guides Foundation. Sebelumnya, Guides dan ayahnya pernah bertemu dengan Rockefeller beberapa kali, dan sepakat untuk memfokuskan kegiatan amal mereka seperti yang dilakukan keluarga Rockefeller, yaitu menyelesaikan masalah-masalah global yang diabaikan oleh pemerintah dan organisasi lainnya. Pada tahun 2000, Guides dan istrinya menggabungkan tiga yayasan keluarga menjadi satu dan membentuk Yayasan Amal Bill dan Melinda Guides Foundation, yang saat ini merupakan yayasan amal yang beroperasi secara transparan terbesar di dunia. Yayasan ini mengizinkan para donatur mengakses informasi tentang bagaimana uang yayasan dikeluarkan, tidak seperti organisasi amal besar lainnya seperti Welcome Trust. Kedermawanan dan filantropi luas David Rockefeller telah diakui sebagai pengaruh besar yayasan ini. Guides dan ayahnya bertemu dengan Rockefeller beberapa kali dan mencontoh sebagian cara penyalurannya pada fokus filantropi keluarga Rockefeller, terutama masalah-masalah global yang diabaikan oleh pemerintahan dan organisasi lain. Pada tahun 2007, Bill dan Melinda Guides merupakan filantropis paling dermawan kedua di Amerika Serikat, dengan sumbangan untuk amal sebanyak 28 miliar dolar. Pada saat yang sama yayasan ini dikritik karena menginvestasikan aset yang belum didistribusikan dengan tujuan eksklusif memaksimalkan pulangan investasi. Akibatnya, investasi mereka meliputi perusahaan-perusahaan yang dituduh menyperburuk kemiskinan di negara-negara berkembang yang justru keberadaannya berusaha dikurangi oleh yayasan ini. Investasi mereka meliputi perusahaan-perusahaan yang banyak menghasilkan polusi dan perusahaan farmasi yang tidak menjual produk-produknya ke negara berkembang. Sebagai tanggapan atas kritik PERS, pada 2007 yayasan ini mengumumkan peninjauan atas semua investasinya untuk menilai tanggung jawab sosialnya. Yayasan ini kemudian membatalkan peninjauan dan mempertahankan kebijakan investasi untuk pulangan maksimal dan menggunakan hak suara untuk mempengaruhi praktik perusahaan. Istri Guides mengajak masyarakat untuk belajar dari usaha-usaha filantropi keluarga Salwen yang menjual rumahnya dan menyumbangkan setengah nilainya sebagaimana disebutkan dalam buku The Power of Health. Guides dan istrinya mengundang Johan Salwen ke Seattle untuk membicarakan tentang hal-hal yang dilakukan oleh keluarga tersebut dan pada tanggal 9 Desember tahun 2010, Guides, investor Warren Buffett, dan Mark Zuckerberg, CEO Facebook, menandatangani janji yang mereka sebut Guides Buffett Giving Pledge. Isinya adalah mereka berjanji untuk menyumbangkan setengah kekayaan mereka untuk amal secara bertahap.